Oke, Sobat Brandi, kali ini kita bahas satu soal matematika untuk persamaan trigonometri. Kita punya kasus bahwa cos 2x min 3 cos x plus 2 sama dengan 0. Ini jika kita kalikan menjadi 2 cos kuadrat x min 1 min 3 cos x plus 2 sama dengan 0. Kemudian kita bisa sederhana menjadi 2 cos x kuadrat min 3 cos x plus 1 sama dengan 0. Di sini kita dapatkan bahwa 2 cos x min 1 dikali dengan cos x min 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kemudian diperoleh kita sekarang. Untuk yang pertama adalah 2 cos x min 1 sama dengan 0 adalah 2 cos x sama dengan 1 karena berpindah ya. Kemudian cos x sama dengan setengah karena duanya juga berpindah. Oke, sekarang jadinya setengah itu adalah cos berapa? Setengah adalah cos 60. maka x sama dengan kita masukkan ke dalam rumus. Maka di sini kita dapatkan bahwa k sama dengan 0 itu artinya x sama dengan 60. Maka x sama dengan pi per 3. Nah, sekarang Sobat Brandi bisa melanjutkan untuk kasus cos x min 1 sama dengan 0. Jika ini Sobat Brandi cari, nanti hasilnya adalah x sama dengan 2pi. Artinya, hibunan penyelesaiannya itu adalah 0pi per 3, 5pi per 3, dengan 2pi. Oke, terima kasih. Semoga membantu. Selamat belajar. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.